juga cita-cita gue adalah di kedepannya nanti kalau gue udah ada waktu gue pengen banget riding bareng sama ketiga Arjuna gue ini jadi sama ASM Rider sama Mas David DxO sama Mas Ali jadi gue pengen banget tuh kita berempat riding bareng nah kayak gitu kan lucu ya bro ya jadi yang satu doyan ngebut yang satu doyan edukasi yang satu doyan gila-gilaan di jalan nah terus gue juga gue ikut ya Halo selamat pagi selamat siang selamat sore aja balik lagi ke channel gue Mister November ya hari ini gue lagi di daerah PSD lagi perbantuan gitu dari Bogor gue udah ke PSD mantap deh pokoknya ntar gue balik lagi ke Bogor nih perbantuan kerjaan gitu nah jadi disini gue mau ngebahas soal beberapa channel yang selalu gue tonton bro hampir setiap harinya pasti gue tonton kalau ada video baru dari mereka nah beberapa orang ini adalah Arjuna-Arjuna gue hahaha yang satu Arjuna Cibubur yang satu Arjuna Antasari yang satu lagi Arjuna Depok hahaha nah jadi gue pertama mau ngebahas dulu soal Arjuna Cibubur ya seperti yang kalian sudah tahu Arjuna Cibubur itu adalah ASM Rider si channel barbar anjay jadi gue kenapa selalu nonton channel dia karena kalau gue lagi jenuh gue lagi bosen lagi ya lagi bad mood lah gue selalu nonton channel nih karena nih channel tuh apa ya eh tingkahnya kocak banget bro si ASM Rider ini ya kayak suka godain bocah terus apa namanya ya ada-ada aja lah tingkahnya di jalanan gitu tapi yang ngebahayain orang sih itu dia yang bikin gue senang jadi lucu gitu ngebawa apa nonton dia ya cara pembawaannya juga kocak gitu orangnya langsung ngeplas ngeplos aja kalau ngomong gitu dan gue ada beberapa kali kan riding sama dia riding bareng nah orang itu emang geblek bro basicnya hahaha jadi kalau kalian riding bareng sama dia gitu apalagi sampai ini apa dual dual ini dual vlog gitu intercomnya kalian sama dia terkoneksi bah udah chaos banget deh hahaha gue banyak banget yang harus di sensor bro kalau riding sama dia hahaha banyak banget kata-kata yang kata-kata yang manis lah istilahnya hahaha itu harus di sensor dan juga gue salutnya sama ASM Rider ini eh dia kan subscribernya jauh di atas gua bro jauh di atas gua jauh banget berkali-kali lipat gua tapi ya dia mau aja gitu loh waktu itu gue ajak dia riding bareng kan dari DM jadi waktu gue awal di Bogor subscriber Bogor tuh pada bilang Bang riding bareng ASM riding bareng ASM ASM gua sebenernya enggak tahu Bro itu siapa gitu kan banyak yang bilang DM apa Bang ajak dia collapse nah akhirnya gua cari tahu ASM gua ini lah gua tonton lah channelnya ternyata channelnya bangke anjir hahaha padahal dia pakai cover Elmo gitu semestinya kan kayak lucu baik gitu punya anak kecil ternyata barbar hahaha jadi apa ya berbalik banget gitu loh Bro berbalik parah gitu hahaha hahaha ya ngocok jadi ngakak gua hahaha gua foto dulu dah hai 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 lagi tentang Mas David DxO ya kan kalian mau riding sama motor-motor pelan bercanda-bercanda maksudnya kalau kalian mau lihat motor-motor kenceng gitu ya kan di atas rata-rata kecepatan manusia pada umumnya gitu nah kalian kalau mau naikin adrenalin juga ya kan lagi lesu gitu nonton channel David DxO nanti rasanya tuh kayak apa ya habis dari lemes kalian tuh kayak habis dikasih kerat indeng tiga ini tiga botol hahaha langsung semangat lagi gitu deg-degannya dapet gitu memacu adrenalin anjay ya jadi kalau Sande suka ngebut-ngebutan suka ya tapi tahu tempat lah ya tahu tempat tahu waktu ya tanggung jawab juga gitu ya nggak dicontoh sih sebenarnya hahaha biarkan saja dia sendiri yang menanggung resikonya sendiri hahaha kalian jangan-jangan nyontoh bro karena ya punya punya apa namanya punya channel punya resiko masing-masing lah kalau menurut gua jadi jangan ditiru ya enjoy aja videonya gitu loh hahaha karena memang dia udah terlalu pro bro bawa motornya tuh gokil gua bisa lah gua megamotor kan udah lama yang kopling ya dari 2000-2007 lah gua udah bisa main kopling kan motor tangki ya udah paham lah bisa ngelihat mana orang jago sama apa ya ama yang cuma kayak ngebut sekedar ngebut doang gitu beda-beda beda beda banget dia gua bilang sih jago ya untuk kelas amatir untuk kelas non pembalap itu jago banget ya bro parah serius nggak bohong gua nah terus kalau soal Mas David juga gua udah beberapa kali riding bareng juga sama dia si Arjunantas hari ini orangnya gimana ya orangnya ganteng idaman para harim-harim idaman para ladies ladies anjay orangnya juga baik orangnya humble kalau menurut gua tapi begitu memang bawahnya dia kenceng sih kalau gua bilang terus juga kalau mau riding bareng sama dia gua saranin kalian udah udah prepare banget soal aparel kalian soal motor kalian karena orangnya itu emang born to ride anjay emang kenceng banget sih motornya motornya udah kenceng terus nyalinya juga gila selain nyali skillnya juga ada jadi udah lengkap sih doi jadi kalau kalian mau riding bareng gitu ada kesempatan gitu sama dia ya gua saranin siapin aja motor aparel semuanya hahaha karena dia memang sangat kenceng anjay born to ride nah yang terakhir adalah channelnya Arjuna Depok Mas Gus Ali kalau Mas Gus Ali ini orangnya gua belum pernah ketemu langsung ya tapi udah beberapa kali kita janjian ketemuan tapi beberapa kali juga gagal karena waktu yang kurang cocok gitu Bro jadi dia bisa hari Selasa ternyata gua bisanya hari Rabu atau gua bisa hari Selasa dia bisanya hari Rabu gitu Bro jadi ya nggak cocok mulu waktunya kalau sama Mas Gus Ali ini tapi gua sama dia suka DM-Deman dan dia kan lebih senior lah istilahnya di dunia YouTube dibanding gua jadi ya gua kadang-kadang suka nanya juga sih dulu waktu gua belum achieve AdSense jadi belum dapat Google AdSense gua tuh nanya-nanya terus ke dia caranya gimana gini-gini gini nah dia juga Hai apa ya ada juga baik banget sih ngasih tahu ngasih tahu info soal YouTube soal banyak deh terus juga eh gimana ya dia kritis orangnya suka sih gua orang-orang kritis kayak gitu kayak misalnya ada sesuatu nih yang sekiranya nggak bagus gitu buat di tonton gitu pasti dia bakal komentar gitu dia bakal bikin video tentang seorang motovlogger yang membahayakan karena bagaimana pokoknya baguslah gitu tapi tidak berniat untuk menjatuhkan kalau yang gua lihat sih kayak gitu Bro Nah terus juga cita-cita gua adalah di kedepannya nanti kalau gua udah ada waktu gua pengen banget riding bareng sama ketiga Arjuna gua ini jadi sama ASM Rider sama Mas David DxO sama Mas Ali jadi gue pengen banget tuh kita berempat riding bareng nah kayak gitu kan lucu ya Bro ya jadi yang satu doyan ngebut yang satu doyan edukasi yang satu doyan gila-gilaan di jalan nah terus juga juga gue ikut gitu ke mereka nah gua sebagai sebagai wasit lah istilahnya disitu gua pingin banget sih cita-cita banget sih gua riding bareng tapi bukan rego riding sama Mas Ali sendiri gua riding sama SM sendiri atau gua riding sama David sendiri enggak jadi gua pinginnya semuanya tuh itu bener-bener ini bener-bener collapse berempat jadinya hahaha right with para Arjuna gitu ya kan judulnya ya begitu sih itu sih cita-cita kecil gua gitu di dunia permotovlogan permotovloggeran gitu karena gua pingin lihat tuh apakah cocok gitu kalau tiga orang yang berbeda gitu empat orang sih sama gua empat orang yang punya konten berbeda-beda gitu kalau disatuin ngevlog tuh apa yang terjadi gitu menurut kalian kayak gimana kalau kejadian ya kan kita berempat riding bareng gitu gue kepo mampus sih oke mungkin segitu aja bro video dari gua kalau seandainya di penyampaian gua ada yang salah atau eh kalian merasa tersinggung gua mohon maaf enggak ada sedikitpun niat gua untuk menjatuhkan orang lain seperti biasa gua cek momo bilang ambil baiknya uang buruknya sampai ketemu lagi di video Mister November selanjutnya dadah 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 bapak bapak eh ibu ibu saya kerja dulu ya ibu ya udah